Dulu itu pertama kali aku lulus kuliah tuh aku kerja di bank, jadi sebagai banker ya, setahun di HSBC, terus tujuh tahun di BCA. Nah, tapi abis itu resign karena udah punya anak nih ternyata tidak memungkinkan, karena pernah waktu itu kali mau perjalanan ke kantor itu sampai tiga jam macet, terus pulang lagi ke rumah tiga jam, jadi udah nggak bisa nih mana cita-cita aku tuh memang waktu itu kali mau asi eksklusif dua tahun si Arthur, anakku ini. Jadi karena stress gitu kan jadi iya berkurang juga suplai asinya, jadi di akhirnya waktu itu kali ngomong sama suami aku mau resign, yaudah kata suami oke lah saat itu dia dikasih izin gitu resign. Terus ya di rumah awalnya sih asik ya, tapi biasa dari seseorang yang biasa punya income sendiri megang uang sendiri tuh beda rasanya sama yang cuman ngandelin dari suami gitu kan. Waktu itu kali, aku emang demen sih produk anti-aging ya, karena kan pengen sweet 17 terus kelihatannya ya, walaupun udah tua. Ya jadi emang suka tuh ke Guardian lagi sell, terus udah gitu liat-liat, uh ada produk anti-aging, ada ages bihaku PNC, yang ini made in Jepang, yang sebelahnya tadi made in Taiwan, under license-nya Jepang. Terus baga gitu aku bandingin ingredients-nya, oh ini lebih bagus nih yang PNC gitu, jadi aku beli disitu pertama kali beli satu box, bagus di kulit licin ya, terus beli lagi repeat order dua box, sampai akhirnya aku pikir, oh ini harusnya bisa, mungkin bisa minum lebih murah ya secara mak-mak gitu kan. Bagaimana cara mendapatkan barang lebih murah? Jadi aku googling di internet, nah ketemu disitu lagi ada promo beli 15 box, gratis 1 box. Jadi aku langsung beli tuh 15 box, terus dari itu mau nukerin hadiah 1 box, oke ketemu ambil hadiah di St. Moritz, waktu itu kali masih kantornya EFC di lantai 10. Jadi itu bulan April, awal April ya, jadi janjian, nah ya itu ketemulah Bu Helen disitu pertama kali, terus ketemu juga sama Pak Ernest lagi, terus udah ketemu Pak Ernest sama Isyanti sama Niko lagi gitu ya. Jadi ibaratnya datang tanpa beban yang asik-asik aja cuma mau nukerin hadiah, ya dapet hadiah gratis, tapi pulang langsung yang keriting gitu ya. Karena wah gila nih, kayaknya langsung gak bisa berhenti berpikir, karena pasti ngawarin ini produk MLM tapi buatannya pabrik farmasi, terus aku memang udah coba produk yang PMC, itu kan emang bagus banget. Wah ini pokoknya kalau sampai aku ngelewatin, ya aku pasti ngerasa aku kasih ngesel gitu, dalam hati aku tuh suara hati tuh bilang kayak gitu. Jadi aku waktu itu kali cuma butuh waktu 2 hari buat berdoa, ya akhirnya join gitu, di tanggal 16 April, join pertama kali EFC. Jadi ya aku bilang, gak ada alasan untuk menolak EFC saat itu gitu. Jadi karena saya memang seneng nulis dari dulu, jadi kekuatan terbesar saya itu memang sosial media. Jadi sosial media itu ibarat kayak senjata saya, lapak saya buat jualan, buat ngawarin ke orang gitu. Jadi ini memang kelebihan saya ya disini. Jadi kalau sosial media ya sama aja sih kayak toko biasa, istilahnya kita tetap harus kasih tanda. Nah istilahnya ini toko kita tuh jalan tiap hari. Caranya gimana ya, posting apapun itu tiap hari harus ada bagi saya. Entah di Instagram, di Facebook, di story, di WhatsApp story, semua harus ada postingan tentang EFC. Entah itu dari produk, company, ataupun dari saya sendiri, testimonial. Jadi kalau orang mau beli produk itu kan harus ada trust-nya ya. Sedangkan dari yang tadinya tidak kenal di media sosial, supaya bisa kenal itu gimana? Nah itu dengan cara ya kita cerita diri kita, ini apa, apa yang kita lakuin, value-value apa yang kita anut, prinsip apa. Misalnya kalau ada quotes yang bagus atau ada cerita pengalaman yang bagus, saya share. Atau tulisan saya sendiri aja mengenai misalnya, ya saya hari ini ngalamin kayak gini, saya posting di Facebook. Nah itu jadi saya lakuin. Jadi supaya orang yang baca itu tuh ngerasa yang tadinya tidak kenal sama sekali sama saya tuh bisa jadi, oh iya si Lafina tuh ternyata orangnya seperti ini. Nah ini tips dari saya ya, buat yang juga main di sosmed, mau jualan di sosmed, gimana caranya supaya postingan kita menarik orang untuk join sama kita. Jadi gini, sekarang member EFC sudah 100 ribu orang yang pakai, katakan semuanya pakai media sosial. Karena kalau harus join sama kita, itu tentunya kita harus bikin pembeda dibanding yang lain. Itu pembeda apa sih? Pembeda itu ya, kayak tadi yang saya bilang, bangun personal branding. Jadi bukan cuma jualan produk sama company. Jadi nilai kita tuh harus lebih besar daripada sekedar EFC. Jadi apa sih nilai yang kita anut ini gitu, apa yang kita kerjain, itu harus kita bikin. Kan pertanyaannya, kenapa Lafina bisa 185 juta? Karena memang ini kekuatan terbesar saya dan tim di media sosial, dan saya gempur ini saya bilang ke tim saya, ayo ini kesempatan kita gunakan semaksimal mungkin.